TV menyala normal ya TV menyala normal Coba teman-teman lihat itu di kaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Kita kedatangan pasien Polythron Uslin 21 21 ini Kita cek Kerusakannya seperti apa ya Ya kita colokkan dulu Ya Ratu kan ya teman-teman Teman-teman Duit sekali ya Begitu dihidupkan Lampung merahnya hidup sekali Nah Ya seperti itu ya Ini Dan dimatikan seperti ini Oke Kerusakan polythron Uslin ini Lampunya Hidup sebentar Ketika dihidupkan Dan ketika tombol on-off Sudah dimatikan Lampu indikatornya pun menyala lagi Dibatikan 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 ya teman-teman ini sudah saya buka mesinnya dan disini ternyata sudah dipasang gacun ya sudah dipasang gacun oleh bus apa bengkel lain mungkinnya yang pasang dan ini di sini kita ketemu kan ada beberapa elko yang kembung seperti ini ya helco 160 pol 100 UF ini kembung ke 160 polnya ya elko B plus dan ini juga kembung elko 25 polnya 25 pol 470 UF kembung ya 25 pol 470 UFnya kembung juga dan ini satu lagi elko 160 polnya kembung juga ya ini sudah selesai ya video sengaja saya potong agar durasi tidak terlalu panjang ya ini hanya saya lakukan pergantian pada elko ya yang pertama saya ganti elko 400 pol 400 pol 150 UF di bagian power supply dan elko B plus yang tadi ini kembung ya sudah saya ganti juga 160 pol 100 UF juga 160 pol 47 UFnya di bagian B plus dan ini elko 25 pol 470 UFnya kembung juga ini di bagian 14 polnya ya dan karena ini dari sana sudah ada gacun ya jadi gacun ini kita biarkan saja ya Oke kita hanya mengganti keempat telko elko ini ya dan coba kita hidupkan dan kita lihat tegangannya ya Oke sekarang kita tes kita colokan ya setelah kita ganti ke 4 elko tadi ya Hai ya tegangan 113 B plusnya Hai dan TV menyala normal ya teman-teman lihat itu di kaca politron oke TV sudah normal ya dan gak cun kita biarkan saja kita hanya mengganti tempat elko ini Oke sekian dari saya rasid elektro jangan lupa like comment dan subscribe supaya channel kami terus berkembang dan terus bisa mengganti video untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman-teman semua Oke sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mantap Terima kasih.